Pemirsa pasca aksi pengungkapan kasus korupsi oleh Polda Jabar terkait korupsi anggaran klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di RSU D. Lembang pada selasa kemarin, aktivitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lembang masih berjalan normal. Seperti inilah kondisi aktivitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat pada Kamis pagi. Rumah Sakit Umum Daerah Lembang dipadati pasien yang akan berobat. Pelayanan berjalan normal oleh tim manajemen dan medis Rumah Sakit Umum Daerah Lembang. Masyarakat juga masih melakukan klaim kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Setiap bulannya, pasien di RSU D. Lembang ini mencapai sekitar 2-3.000 pasien. Pasien didominasi berasal dari daerah Lembang, Cisarwa, Parompong, dan Subang. Sebagai mana diketahui, sebelumnya Pol Dajabar membongkar dugaan korupsi anggaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan di RSU D. Lembang dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai 7,7 miliar. Tersangkanya yakni mantan Kepala UPT berinisial OH dan Bendahara RSUD Lembang berinisial MS.